Kisah Horor Ternyata ini adalah pengalamanku yang sudah cukup lama terjadi Bermula dari hari Jumat sore sepulang kuliah Kebetulan pada hari itu ada salah satu temanku yang berulang tahun Jadi rencananya dia ingin mentraktir teman-teman kami makan di cafe kecil miliknya Kami berlima pun segera menuju TKP yang jaraknya cukup jauh Setelah sampai kami pun mengambil posisi duduk masing-masing Saat itu saya memilih untuk duduk di bagian dalam dengan posisi menghadap ke arah jalan Sementara itu Anwar yang saat itu berulang tahun sedang menyajikan pesanan kami Saya yang duduk dengan posisi menghadap jalan itu pun langsung terkejut Begitu menyadari bahwa yang saya lihat di ujung jalan itu adalah Kukuran Kukuran Sesaat saya lirik arlogiku Waktu menunjukkan sudah pukul 21.21 malam Dalam hati mengatakan ah tidak apa-apalah Sekali kau pulang agak malam Lumayan dapat makanan gratis Setelah makanan kami dihidangkan Tak berpikir panjang kami pun langsung melahapnya dengan penuh semangat Ketika sedang asik menyantap makanan itu Sesekali saya melirik ke arah kuburan seberang yang ada di depanku Dan pada satu kesempatan tiba-tiba Terlihat ada seorang wanita sedang mengayunkan tangannya Seperti sedang memanggil ke arahku Dengan pakaian serba putih Dan wajahnya putih Saya langsung menoleh ke arah teman saya Mungkin wanita itu sedang memanggil temanku Untuk memesan minuman Gumamku dalam hati Setelah itu saya pun meneruskan aktivitas makanku disana Sementara makan Pikiranku masih saja terbayang dengan sosok wanita tadi Terus saya coba lirik kembali ke arah tempat wanita itu berdiri tadi Dan ternyata wanita itu masih berdiri disana Tak berpindah dan masih terus mengayunkan tangannya ke arah kami Seperti memanggil Dengan penuh keheranan Saya bergumam Ngapainya dia memanggil saya Perasaan gak kenal deh Tidak lama Tiba-tiba saja tangan wanita itu memanjang Sampai benar-benar dekat dengan kepala saya Sontak saya pun sangat terkejut Belum sempat berteriak Dengan sangat cepat jari tangannya seperti menyentil telinga saya Lalu saya seperti terbangun dari tidur Tapi anehnya saya sudah berada di ranjang rumah sakit Dengan semua teman dan keluarga saya Berada di sana berdiri mengelilingiku Saya bertanya-tanya kepada semuanya Ada apa denganku Saya dimana Apa yang terjadi Namun tak ada satupun yang merespon Pertanyaanku itu Tentu saja saya semakin bingung dan penasaran Ibuku menangis di sana Dan tak ada satupun yang melihat atau mendengarkanku Padahal mata mereka menuju ke arahku Saya pun mencoba mengeraskan suaraku Tapi tiba-tiba saja semua orang yang ada di sana Seketika berubah wujud Berubah menjadi sosok wanita memakai pakaian serba putih Dengan wajah pucat Dan seperti yang kulihat ketika sedang makan di cafe depan kuburan China tersebut Sosok wanita itu pun terus bertambah Mereka semua mengelilingiku Lidah dan tubuhku mulai kaku Tak bisa digerakkan Sayup-sayup terdengar isan tangis ibuku Dan saya pun tersadar Ternyata saat itu saya pingsan Di samping tempat tidurku Ada ayah, ibu Dan teman-temanku lainnya Mereka terlihat senang melihatku sudah singmat Ketika melirik arlogiku Ternyata sudah sungguh Tak lama kemudian seorang suster masuk dan mengatakan bahwa kondisiku baik-baik saja Dan sudah bisa pulang Pada saat saya menceritakan kisah itu kepada teman-teman yang lain Justru mereka malah menertawaiku layaknya candaan Dasar kau ini Kita kira darah tinggi mukuman sampai pingsan pas makan Makanya kita langsung bawa ke rumah sakit Saya hanya tersenyum mendengarnya sambil coba mengingat kembali kejadian itu Dan baru teringat kalau malam itu adalah malam Jumat Kliwon Walau demikian Saya merasa lega Karena saat itu tidak menuruti panggilan dari wanita tersebut Karena satpam kompleks setempat Yang indiku Mengatakan bahwa memang hantu wanita Cina itu memiliki aura negatif Bahkan konon katanya Siapa yang terpancing dengan panggilannya tersebut Maka dapat dipastikan dia tak akan kembali Seandainya beruntung pun akan ditemukan di daerah kuburan Cina dengan waktu yang lama Satpam itu juga mengaku sering mendapat godaan Ketika sedang berjaga di kuburan Cina saat dapat sif malam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!